Indonesia Sahabat GC, Indonesia dibastikan gagal untuk menjadi juara Grube pada Sudirman Cup 2023. Kepastian tersebut, setelah di 3 laga awal, para pemain Indonesia gagal menyumbang poin dan tertinggal 0-3 dari Thailand. Sebelumnya Dejan Ferdinansyah dan Gloria Immanuel Wijaya kalah 17-21 dan 19-21 dari Decapel Pua Farandukro dan Subsidi Taira Tanacai. Kemudian di match kedua, Jonathan Christie juga harus tertikung dari tunggal putera Thailand Kun Laput Fitisan. Jojo kalah 21-12, 12-21 dan 20-22. Sementara di match ketiga, Putri Kusuma Wardani juga kembali gagal. Menghadapi ponpahwe cocuong, Putri, kalah rubber game 2-1-15, 14-21 dan 17-21. Ia gagal menyumbang poin di nomor tunggal putera. Jonathan Christie pun mengungkap penyebab kena comeback dari lawan wakil Thailand Kun Laput Fitisan di Piala Sudirman 2023. Setelah tertinggal 0-1 dari Thailand, harapan tentunya ada di pundak Jonathan Christie untuk bisa menyambahkan kedudukan menjadi satu sama dengan meraih kemenangan melawan unggulan nomor 9 dunia dari Thailand. Namun Jojo, justru malah terkena comeback beberapa kali sehingga dirinya gagal memenangi poin bagi tim Raputi setelah kalah 21-12, 12-21 dan 20-22. Jonathan Christie sebetulnya sudah mendapatkan modal berharga di set pertama di mana dirinya mampu memenangi laga dengan skor 21-12. Hanya saja unggulan nomor 6 dunia sektor tunggal putera ini tidak menyangka dengan serangan Kun Laput yang begitu agresif di set kedua. Oleh karena itu, Jojo harus mengakui kemenangan wakil Thailand tersebut di set kedua dengan 12-21. Pertandingan di set ketiga tentu berjalan lebih sengit, yang mana terjadi rally-rally panjang yang menguras stamina. Meski sempat kejar-kejaran skor, Jonathan Christie pada akhirnya sempat unggul 18-14 pada akhir game ketiga. Namun sayangnya, San Pebul Tanggis melah kena comeback dari Kun Laput Viti San hingga akhirnya kalah 22-2 di rubber game. Jonathan Christie lantas mengungkap penyebab mengapa dirinya kena comeback kontra Kun Laput Viti San di Piala Sudirman 2023 ini. Saya rasa lawan memang bermain baik hari ini. Pada game kedua dan ketiga, saya juga sudah berusaha yang terbaik. Hanya di game terakhir itu, saya malah salah menggunakan strategi, tutur Jonathan Christie. Jojo juga menambahkan bahwa ia sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik, walau pada akhirnya kalah dan mengakui unggulan nomor 9 dunia itu memang tak mudah dikalahkan. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi inilah hasilnya. Saya sudah berusaha, meski akhirnya kalah. Cuma lawan memang bermain baik, terus terang tidak mudah bermain melawan dia. Jonathan Christie bahkan sampai terkejut di game kedua bahwa tempo permainan Kun Laput yang menjadi lebih cepat, karena ia tidak berekspektasi lawannya akan bermain sedemikian cepat. Pada start game kedua, tempo lawan memang berubah lebih cepat. Bukannya saya tidak mengantisipasi, tetapi saya tidak memiliki ekspektasi lawan akan bermain lebih cepat seperti itu. Jojo bahkan menyesalkan. Dirinya tidak bisa menyumbangkan poin, padahal sempat unggul 18-14 pada set ketiga yang disebabkan karena ia kurang sabar dan agresif. Game ketiga berjalan ketat. Saya cukup menyesal, karena harusnya saya bisa menyumbangkan poin. Saya pun meminta maaf tidak bisa ambil poin. Saat unggul 18-14, saya tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Harusnya saya bisa lebih sabar dan bermain lebih agresif. Sayang sekali saya gagal menang. Rasanya menyesal juga. Kalau skor bisa satu sama, tentu akan lebih seru. Tutup Jonathan Christie.